Halo selamat siang teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan pagi tadi teman-teman Saya baca sebuah buku yang sangat menarik ya, judulnya adalah 100 Million Over dari Mas Alex Hormozy Saya akan bacakan paragraf pertamanya As an entrepreneur we make bets everyday, we are gamblers Gambling our hard earn money on labor, inventory, rent, marketing, etc All with the hopes of higher payout, often time we lose but sometimes we win and win big However, there is a difference between gambling in business and gambling in a casino In a casino the odds are stacked against you With skill you can improve them but never beat them In contrast, in business you can improve your skills to save the odds in your favor Simply state with enough skill you can become the house Nah teman-teman, artinya gini kurang lebih ya Jadi sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita itu making bets everyday Kita bertaruh setiap hari ya Kita dalam tanda kutip itu seperti gambler, seperti penjudi ya Kita gamble uang kita yang kita hasilkan dari kerja keras untuk Bayar karyawan, inventory, sewa, marketing, dan lain-lain Dengan harapan kita akan dapat payout yang lebih besar Dan kadang-kadang kita loss, kadang-kadang kita win Kadang-kadang kita win big gitu ya Nah, Hormozy menganalogikan gitu ya Bahwasannya gambling di dalam bisnis ini sedikit berbeda dengan gambling di casino Kenapa? Karena di casino the odds atau peluang itu tidak berada di pihak kita gitu ya Nah, dengan skill, dengan latihan kita bisa improve untuk mendapatkan peluang tadi lebih besar lagi Tetapi di casino kita tidak akan pernah bisa ngalahkan the house ya Istilahnya the house always win ya, bandarnya selalu menang Nah, di dalam bisnis teman-teman, kita bisa improve skill kita Kita bisa naikin skill kita Sampai akhirnya peluang untuk menang itu berada di sisi kita Artinya dengan kata lain Dengan skill yang cukup, you can become the house Dengan skill yang cukup di dalam bisnis Anda bisa punya peluang seperti bandar, seperti the house Nah, apa hubungannya dengan kita sebagai trader teman-teman? Kurang lebih sama ya Trader adalah juga seorang entrepreneur gitu ya Sebagai trader, kita juga dalam tanda kutip gamble ya Gamble our own money in the market Tetapi tidak seperti di casino teman-teman Kita sudah bahas tadi di casino The odds atau peluang untuk menang itu tidak berada di pihak kita Tetapi sebagai trader teman-teman Kita bisa improve skill trading kita Sampai di satu titik Dimana peluangnya, oddsnya ada di sisi kita And we can actually become the house Kita berpeluang seperti house Bahkan menurut saya Kalau teman-teman adalah seorang trader gitu Dan teman-teman adalah trader yang baik Teman-teman punya odds of winning Peluang untuk menang lebih besar daripada owning the casino Daripada teman-teman punya casino Kita bahas ya Kita ambil satu contoh teman-teman Di casino ada satu permainan yang cukup terkenal Yaitu namanya permainan roulette Ini adalah roulette Teman-teman bisa lihat disini Di roulette itu ada kotak warna hitam dan warna merah Dan ada dua yang berwarna hijau Misalnya kita main hitam merah lah Simple Artinya saya bisa betting gitu ya Warnanya merah nanti bolanya akan muter Kalau bolanya mendarat di angka merah Saya menang Kalau dia mendarat di angka hitam Bandar menang Artinya secara kasat mata Win rate kita atau kemungkinan kita menang Atau odds kita adalah 50-50 Kenapa? Karena kita lihat ada 18 angka merah Dan ada 18 angka hitam Kurang lebih 50-50 menurut kita Tetapi faktanya Kita tadi sudah bahas Di dalam casino The house always wins Bandar selalu menang Kenapa? Karena bandar punya odds Punya statistical edge Dimana odds is not in our favor ya Jadi odds against you Jadi dimana peluangnya itu Tidak berada di pihak kita Di pihak musuh gitu ya Nah kita lihat Sebagai player teman-teman Berapa chance kita Kesempatan kita untuk menang Berapa odds kita Kita sudah lihat tadi Angka hitamnya ada 18 Merahnya 18 Tetapi lihat teman-teman Di sini ada 2 angka hijau Yang 0 dan 0-0 Di atas dan di bawah ini Nah ketika Bolanya mendarat di hijau Yang menang Otomatis bandar Artinya Peluang kita untuk menang Bukan 50-50 Bukan 18 per 36 Tetapi 18 per 38 Artinya kita bisa lihat di sini Outs kita sebagai player Untuk menang adalah 47,37% Sedangkan the house Pemilik casino Bandarnya Dia punya peluang Bukan 18 per 38 Karena hijau ini punya dia Jadi peluang dia untuk menang adalah 20 per 38 Artinya peluang mereka untuk menang adalah 52,63% Nah tentu aja teman-teman On the short run Dalam jangka pendek Akan ada player yang menang Akan ada player yang dalam Tanda kutip Beat the house Yang bisa menang lawan bandar Tetapi Dalam jangka panjang Kalau ada sangat banyak betting Taruhan dilakukan di permainan rolet ini Maka akan yang terjadi namanya The law of large number Atau hukum angka besar ya Dimana Kalau kita nge-bet cukup banyak Teman-teman Di satu titik Win rate-nya Akan mendekati win rate Sebenarnya Dalam hal ini kita udah tahu Kemungkinan Outsnya player untuk menang adalah 47,37% House yang menang 52,63% Artinya secara statistik Bandar atau house punya Statistical edge Keuntungan dia secara statistik Yaitu 52,63% Dikurangi 47,37% Atau 5,26% Atau dengan kata lain Kita bisa bilang Dalam trading itu ada namanya Expectation Expectation itu adalah Win rate Dikali Risk reward Dikurangi Loss rate Nah karena kita berasumsi Disini Satu banding satu Kalau saya taruhan 100 ribu Saya kalah 100 ribu Kalau menang juga 100 ribu Kalau saya taruhan 1 juta Saya menang dapat 1 juta Kalah juga dapat 1 juta Maka Expectation-nya adalah 0,5263 Dikurang 0,4737 Artinya Expectation Atau kemungkinan Bandar untuk menang Adalah 0,0526 Artinya apa mas? 0,0526 Artinya House Akan menghasilkan 0,0526 Kali Rata-rata bet Yang dilakukan oleh Player Rata-rata taruhannya si Player Sekali lagi tentu aja Kita butuh namanya Low of Large Number Orang bisa aja Saya taruhan nih Saya cuma pasang 3 kali Bisa jadi 3-3 nya menang saya Sebagai Player Bisa jadi Kalau saya pasang 3 kali Bisa jadi 3-3 nya kalah Jadi walaupun Out saya 47,37% Itu butuh transaksi Yang sangat banyak Untuk Sampai ke Win rate 47,37% Bisa jadi Kalau orang cuma pasang 10 kali Bisa jadi Dia menang 7 dari 10 Artinya bisa aja Dia punya win rate 70% Tapi Dalam jangka panjang Kalau misalnya Ada 100.000 permainan Di bulan itu Ada 100.000 bet Ada 100.000 orang taruhan Di roulette Artinya Angkanya udah sangat besar Maka Win rate nya Akan mendekati Angka di atas ini Kembali ke The low of large number Nah artinya Kalau kita udah tau Angka ekspektasinya Akan kembali mendekati 0,0526 Artinya Kalau dalam 1 bulan Ada 100.000 Taruhan 100.000 Pasangan Di roulette ini Dan masing-masing Masangnya 1 juta Jadi 100.000 itu bisa Dari berapa orang Ya dari banyak orang Semua orang yang datang Keluar masuk Daripada Casino itu Gitu ya Kalau ada 100.000 Taruhan Dan masing-masing Bertaruh 1 juta Maka Dengan kita tau Ekspektasinya adalah 0,0526 Maka Kemungkinan Profit si casino Dari satu permainan ini Adalah 100.000 Jumlah taruhannya Dikali 0,0526 Ini adalah Ekspektasinya Dikali 1 juta Nilai taruhannya Maka Casino punya peluang Atau potensi profit 5,26 miliar Itulah kenapa Casino Atau Tempat judi Biasanya mereka ngasih Free day Ngasih Minum gratis Untuk orang-orang Supaya mereka Bermain di casino Kenapa? Karena The house always win Karena bandar selalu menang Kenapa? Karena dia punya statistical edge Karena oddsnya Chancenya Peluangnya Ada di sisi bandar Gitu ya Nah Buat kita Teman-teman Sebagai trader Seperti yang dibahas Sama Hormosi Di buku beliau tadi Gitu ya Sebagai pebisnis Sebagai trader Kita bisa Berlatih Sehingga oddsnya Atau peluangnya Chancenya itu Berada di sisi kita Dengan kata lain Kata dia di bisnis Kita bisa melatih Skill kita Sampai Kita Dalam tanda kutip Become the house Kita bisa jadi Bandarnya Di trading juga sama Kita bisa melatih skill Kita bisa memperhatikan Pola-pola yang terjadi di market Sehingga Kita punya statistical edge Kita punya keuntungan secara statistik Sehingga Peluang untuk menang Peluang untuk benar Berada di sisi kita Sehingga Kita bisa Dalam tanda kutip Menjadi Bandar dari kasinonya Kita lihat misalnya Saya akan buka chart disini teman-teman Ini adalah chart dari Aussie JPY Australian Dollar versus Japan Nah Kita tahu teman-teman Market itu geraknya random Tapi tidak random-random amat Ada beberapa pola Yang cenderung berulang di market Jadi kalau kita ngomongin Oke mas Di harga sekarang Di posisi harga sekarang ini Berapa kemungkinannya Berapa oddsnya Berapa chance-nya Peluangnya Harga untuk naik Atau untuk turun Nah Tentu aja Di dalam trading Kita tidak bisa bilang Oh harga bakal naik Oh harga bakal turun Tidak gitu teman-teman Kita Perlu meresikukan uang kita Jadi Sebagai trader Kita Bukan hanya perlu Menebak Oke harga mau naik Harga mau turun Tapi Kalau harga mau naik Dimana kita masuk Dimana kita keluar Oke Kalau misalnya harga mau turun Kita juga perlu tahu Dimana kita masuk Dimana kita keluar Jadi Dalam trading teman-teman Kita perlu tahu Dimana kita akan entry Dengan Kemungkinan benar Lebih besar gitu ya Dimana kita akan keluar Dalam kondisi loss Kalau ternyata kita salah Karena ingat Kita tidak selalu benar Kalau salah Keluarnya dimana Dan Dimana kita keluar Kalau kita benar Nah idealnya teman-teman Kita punya Risk versus reward ratio Yang baik disini Jadi Kita perlu putuskan Tiga hal Kita perlu Putuskan Dimana kita bisa masuk Dimana kemungkinan kita Outs kita Kemungkinan untuk benar Lebih besar daripada Kemungkinan untuk salah Dan kalau ternyata kita salah Which is Walaupun kemungkinan kita Menangnya sangat besar Tetap ada kemungkinan Salah Ingat Kita perlu Low of large number ya Walaupun teman-teman punya Sistem yang win rate nya 90% Masih tetap ada kemungkinan 10% Teman-teman bisa salah So kita perlu letakkan Stop loss Dimana saya akan keluar Dalam kondisi loss Dan Sebaliknya Kalau kita benar Kita juga harus Likwidasi Kita harus jual Supaya kita making money Kita harus tutup Transaksinya Supaya kita profit Nah kita perlu tempat Dimana Kita akan keluar Ketika kita benar Nah Kita perlu Tiga hal itu Nah Dalam Sistem trading Kita sebut dengan SAT Stop entry target Nah kalau teman-teman notice S nya di depan ya Stop loss selalu Kita letakkan di depan Artinya kita Tidak pernah Dilarang Masuk ke market Tanpa stop loss Nah Kalau kita Kondisi market Lagi seperti ini Teman-teman Seperti yang kita bahas Market itu cukup random Artinya Dalam banyak hal Market itu Peluangnya 50-50 Dia bisa naik Bisa turun Nah tetapi Teman-teman Ada kondisi-kondisi Tertentu Dimana Market Itu peluangnya Nggak 50-50 Ada area-area Dimana kalau kita tahu Area tersebut The odds in Our favor The odds Is in Our favor Peluangnya Chance-nya Kesempatannya Ada berada di pihak kita Ada banyak hal Misalnya teman-teman bisa Gunakan Fibonacci Bisa gunakan Trend Bisa gunakan Trendline Bisa gunakan Area SR Bisa gunakan Unfill order Supply and demand Candlestick pattern Dan sebagainya Dan di video kali ini Teman-teman saya akan Contohkan Kita menggunakan Tiga hal Tiga hal Yang pertama Teman-teman Kita menggunakan Trend Jadi kita Goals kita adalah Kita perlu Stacking probability Stacking itu Menumpuk Kita perlu Stacking probability Kita perlu menumpuk Kemungkinan benar Supaya The odds Is in Our favor Supaya peluangnya Chance-nya Kesempatannya Berada di pihak kita Nah Yang pertama Yang kita bisa Stacking adalah Trend Trend misalnya Trend Kita tahu Trend cenderung berlanjut Artinya Kita sudah tahu Misalnya nih Saya men-defense trend Dengan menggunakan EMA Kalau harga di bawah EMA 200 Artinya downtrend Dan EMA 20 Dan 50 di bawah EMA 200 Artinya strong downtrend Misalnya Oke Nah Kita tahu Teman-teman Ketika harga Dalam trend Misalnya kayak gini nih Harga naik trend Ketika dia koreksi Kedek-deket Antara EMA 100 Dan 200 Dia punya peluang Untuk mantul Di masa lalu Misalnya disini Teman-teman juga bisa Lihat di masa lalu Ketika harga Di dalam trend Dia cenderung Berlanjut trendnya Oke Kita bisa lihat Bisa balik arah? Tidak bisa saja Ketika harga Di dalam trend Dia cenderung Berlanjut Teman-teman bisa lihat disini Ketika harga Di dalam trend Dia cenderung Berlanjut Oke Nah itu Probability pertama Yang kita Stacking Oke Kita stacking Kita hanya akan Trading searah Dengan trend Artinya Kita sudah tahu Trend Mungkin Berlanjut Trend cenderung Berlanjut Bisa balik arah? Bisa saja Nah setelah kita punya Trend Teman-teman Kita bisa Stacking hal lain Nah misalnya Salah satu Favorit Saya adalah Supply and demand Atau unfilled order Nah kita bisa Stacking disini UFO Oke Unfilled order Nah unfilled order ini Teman-teman Ini adalah Konsep Supply and demand Ya unfilled order ini Konsep harga murah Dan harga mahal Saya tidak akan bahas Detail teman-teman Tentang unfilled order Di video ini Teman-teman Nonton video saya yang lain Tentang UFO Ada banyak video Tentang unfilled order Teman-teman bisa nonton Tentang same picture Dan segala macamnya Tapi intinya gini UFO adalah Harga mahal Atau harga murah Atau istilahnya Gampangnya Wholesale Harga retail Sama Sorry Wholesale Harga grossir Dan retail Atau harga Retail Retail ya Harga retail Wholesale Atau harga grossir Dan harga retail Nah di harga mahal Atau harga murah Itu Kemungkinan harga Itu sudah tidak 50-50 Ketika harga masuk Ke harga mahal Kemungkinan Harga untuk turun Itu lebih besar Daripada kemungkinan Dia untuk naik Ketika berada di area harga murah Kemungkinan dia untuk naik Lebih mahal Kemungkinan dia untuk naik Lebih besar Daripada kemungkinan Dia untuk turun Nah Ada banyak tools Yang bisa kita gunakan Untuk mengidentifikasi Area unfilled order Salah satu favorit saya adalah Izone Disini saya pakai Izone Saya marking area ini Teman-teman Saya lihat ini Kotak merah ini Ini adalah area unfilled order Yang ada di chart Nah Artinya teman-teman Ketika harga naik Misalnya naik Belum tentu dia naik Tapi ketika harga naik Ke area sini teman-teman Di garis yang bawah ini Saya ganti warnanya Di garis warna ungu ini Teman-teman Probability harga itu Tidak 50-50 Kemungkinan dia turun Ke bawah Itu lebih besar Daripada kemungkinan dia naik Bisa naik enggak? Bisa Bisa tembus enggak? Bisa Tapi kemungkinan dia Untuk mantul ke bawah Lebih besar daripada Kemungkinan dia untuk tembus Kenapa? Karena ini adalah Area harga mahal Area di mana institusi Meletakkan sell ordernya mereka Sehingga ketika harga masuk Ke area harga mahal Terjadi competition to sell Rebutan jual Competition to sell Akan memaksa harga turun Ke harga yang lebih murah Itu secara Probability Oke Nah teman-teman Silahkan nanti Teman-teman tinggal cari Apa ya Teman-teman tinggal cari Literatur tentang Supply and demand Atau nonton video saya yang lain Saya enggak akan bahas di sini Nah yang ketiga Yang biasa saya gunakan Adalah saya menggunakan EMA 9 Ya EMA 9 di daily Untuk Menambah probability saya Kenapa saya pakai EMA Karena EMA adalah Salah satu indikator Paling populer di dunia Ya Jadi biasanya Kalau institusi Atau bank membesar Mereka pengen Nambahin posisi Mereka pengen Masuk lebih banyak Mereka enggak pengen Beli kemahalan Mereka enggak pengen Jual kemurahan Nah biasanya mereka Masuknya di harga Harga moving average Atau harga EMA Jadi ketika harganya Itu harga EMA Dia cenderung mantul Secara probability Jadi kalau kita tanya Mas EMA nya bisa ditembus enggak? Jawabannya bisa aja Bisa mantul enggak? Jawabannya bisa aja Tetapi sekali lagi Secara probability EMA di tempat yang tepat Kemungkinan dia mantul Lebih besar daripada Kemungkinan dia ditembus Oke Nah kenapa kita pakai Daily? Karena ya Salah satu time frame Yang biasa dipakai Dalam jangka panjang Adalah time frame daily Dan yang kedua Kenapa periodenya 9? Karena 9 ini adalah default Kalau teman-teman masukkan Indikator gitu ya Terus teman-teman ketik EMA Teman-teman masukkan Nah otomatis EMA defaultnya Ini adalah periodenya 9 Ini yang barusan kita masukin tadi EMA Teman-teman bisa lihat Periodenya adalah 9 9 Otomatis Jadi 9 adalah default Jadi kita pakai angka default aja Karena biasanya kalau default Paling banyak dipakai orang Kalau default Artinya Kemungkinan dipakai oleh Lebih banyak orang Lebih besar Sehingga Kemungkinan ada order baru Masuk di angka itu Jauh lebih besar Oke So Saya akan masukkan EMA 9 daily Kedalam sistem trading ini Jadi pertama Saya pindah ke time frame daily dulu Saya ke 1D Berikutnya Saya masukkan EMA Saya masukkan EMA Periodenya 9 Saya ketik indikator Saya ketik EMA Saya masukkan EMA Maka otomatis akan muncul tuh EMA disini Nah supaya warnanya beda Saya bikin EMA nya warna Apa ya Warna orange mungkin Yang 9 Ya saya tebelin Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah EMA 9 nya warna orange Nah teman-teman bisa lihat disini Kita akan catat harga EMA 9 nya Yang orange adalah 95,592 95,592 Disini teman-teman bisa lihat 95,592 Oke Saya catat 95,592 Saya masukkan disini 95,592 Ya Saya balik lagi ke 60 menit Mana tadi Catatan saya 95,592 Hilang kemana dia Uh disini ya Ya ini 95,592 Oke So teman-teman Kalau kita lihat 95,592 Itu posisinya dimana sih Posisinya dimana sih Nah kalau kita Masukkan horizontal line disini Kita masukkan 95,592 Teman-teman bisa lihat EMA 9 nya persis Berada disini ya EMA 9 nya persis Berada di dekat-dekat Garis biru Tempat saya marking Area unfill order saya So artinya Teman-teman Sekarang Saya punya Banyak kemungkinan benarnya Oke Kemungkinan benarnya Cukup banyak Oke kita hitung aja Apa aja kemungkinan benar kita Yang pertama Teman-teman Kita tahu Kita berada dalam Down trend Ya AUDJB berada dalam Down trend Nah artinya Ketika harga Koreksi ke atas Ke area kotak merah Saya tadi Kemungkinan down trend nya Continue Itu lebih besar Daripada Kemungkinan down trend nya Rusak Jadi Saya punya probability Satu Probability kedua adalah Ketika saya masuk Di kotak merah ini Ini adalah area harga mahal Kemungkinan harga Kalau kena harga mahal Mantul ke bawah Itu lebih besar Daripada kemungkinan dia Tembus Nah ketiga Teman-teman bisa lihat Di dalam kotak merah Ini kebetulan Ada harga EMA 9 daily Jadi artinya Kalau ada institusi Atau bank-bank besar Mereka pengen ngesel AUDN Kemungkinan besar Mereka akan ngesel Di harga EMA Dan mereka mungkin pakai time frame daily Dan kemungkinan besar Karena 9 adalah default Maka Kalau mereka menambah posisi Mereka akan ngesel Di area harga EMA 9 Which is di garis hijau ini Artinya Kita punya 3 probability Kemungkinan Benar yang lebih besar Nah Kalau harga kembali ke sini Dengan catatan EMA 9 masih berada di dalam area Saya akan ambil posisi sell Gitu ya teman-teman Saya akan ambil posisi sell Di sini Sell Dan Jika saya salah Misalnya saya salah Saya akan pasang stop loss Saya akan pasang stop loss Misalnya stop loss saya di atas sini Di luar kotak merah ini Kita lihat Misalnya Itu 86 Saya kasih 6 pip aja 86 ditambah 6 Itu 92 Nah stop loss saya di sini Di area merah ini Teman-teman bisa lihat Oke Saya pasang stop loss di merah Dan Anggeplah Kalau ternyata saya salah Jadi kemungkinan 1 Skenari 1 Harga naik ke atas Ke trigger sell saya Dan ternyata harga Continue Ke atas Harga naik ke atas Sell saya ke trigger Terus continue ke atas Maka saya hit stop loss Itu kemungkinan 1 Saya loss Kemungkinan kedua Kalau ternyata Kalau ternyata Harga naik ke atas Harga naik ke atas Masuk area saya Dan sell saya ke trigger Dan ternyata memang benar Trend continue Maka harusnya dia Lanjut ke bawah Dan kalau memang benar Ada institusi yang masuk Di harga EMA Dan itu adalah harga mahal Jadi secara statistik Secara probability Kemungkinan dia turun lebih besar Maka Ketika dia turun ke bawah Saya perlu tempat Dimana saya akan menjualnya Oke Dalam kondisi profit Tentu aja Sehingga saya akan cari tempat Dimana saya akan masang Order Saya akan masang Take profit saya Oke Saya akan punya 2 TP 1 banding 1 Dan 1 banding 2 Oke Ini adalah TP pertama Ya ini Kalau risk reward 1 banding 1 1 banding 1 Itu artinya apa mas Artinya Saya merisikukan Lebar area yang sama Oke Jadi ini kan Jarak dari entry saya Jarak dari entry saya Yang tadi warnanya biru Kok dia berubah Saya ganti ya Jadi ungu Satunya jadi Ini ya Jarak dari garis ungu ke merah Dan jarak dari garis ungu ke biru Ke sini Ini sama 1 banding 1 Artinya Secara statistik Kalau harga masuk ke sini Kemungkinan dia Oke Secara statistik Ketika harga naik Dan sentuh sini Area merah ini Kemungkinan dia untuk turun ke sini Ke biru Itu lebih besar Daripada kemungkinan dia untuk Naik lanjut ke merah Karena merah adalah Karena merah adalah stop loss Dan biru adalah taking profit Oke Nah Dengan begitu teman-teman Saya punya Probability untuk benar Lebih besar daripada probability untuk salah Kalau saya menggunakan Law of large number Saya entry dengan cukup banyak Maka Kemungkinan saya benar Akan lebih banyak Dan kalau saya hanya mengambil transaksi Yang seperti ini terus menerus Maka I can become the host Saya bisa jadi host Yang saya bisa jadi Seperti Punya kasino Saya punya out Seperti punya Punya bandar Punya kasino Nah Dalam trading teman-teman Kita bisa Dapatin profit yang lebih besar Daripada resiko kita Sama kayak bisnis Di bisnis itu Resikonya jelas Tapi Rewardnya Itu bisa gede banget Kita bisa spending Iklan 1 dolar Kita bisa dapetin 2 dolar 3 dolar Uang kita bisa balik Di dalam bisnis Di dalam trading juga sama Kita bisa risking 1 Kita bisa targetin Untuk dapetin 1 juga Sama 1 banding 1 Atau Kita bisa targetin Untuk dapetin 2 1 banding 2 Artinya Saya bisa aja jual disini 1 banding 2 Jadi saya dapetin 2 kali lipat Lebih besar daripada Risiko saya Tentu aja Semakin jauh targetnya Semakin besar Risk versus rewardnya Maka Win rate-nya Atau probability-nya Semakin kecil Nah kita kembali Ke slide kasino tadi Nah Ketika kita Misalnya Teman-teman Kita menggunakan Sistem trading Yang seperti tadi Seperti yang saya bahas tadi Dimana Pertama kita hanya Entry searah dengan Trend Yang kedua kita hanya Entry Kalau kita punya area Unfill order Yang di dalamnya Ada harga MA9 daily Jadi sekali lagi Kita lihat trendnya Di H1 Menggunakan MA200 Kita ngecek Supply and demandnya Di H1 Dengan menggunakan tools Misalnya pakai Izone Dan kita ngecek MA9-nya di daily Ya MA9 daily Persis seperti yang saya Persis seperti yang kita Praktikan tadi Teman-teman Dan Kalau kita Hanya Sekali lagi Kita hanya akan Entry setup yang sesuai Dengan rule ini Artinya di luar rule ini Kita gak entry sama sekali Teman-teman Nah ini adalah Angka yang saya entry Dari tanggal 15 Mei Sampai tanggal 28 Juni Jadi ini persis Selama 1,5 bulan Selama 1,5 bulan Teman-teman Saya entry dengan rule tadi Kita punya 53 posisi Dari 53 posisi Saya akan hanya lihat di 1 banding 1 Nah di 1 banding 1 Teman-teman Dari 53 posisi itu Kita punya win rate 62% Artinya Kalau kita balik ke sini Secara data yang kita kumpulkan Ketika harga naik Kena entry kita Kemungkinan dia untuk turun Ke biru Versus kemungkinan dia naik ke merah Itu lebih besar Kemungkinan dia turun ke biru Berapa persen mas kemungkinannya Berdasarkan data yang kita kumpulin Teman-teman Kemungkinan dia Untuk hit take profit Itu 62% Dibanding kemungkinan dia hit SL Kalau kita ngambil 1 banding 1 Kalau kita ngambil 1 banding 2 Teman-teman Sekali lagi Semakin jauh targetnya Semakin kecil kemungkinan Ke hit Tetapi Kalau ke hit Dapatnya 2 kali lipat Nah Berdasarkan data yang kita kumpulin Teman-teman Dengan strategi persis Yang seperti kita share barusan Itu di 1 banding 2 Win rate kita adalah 51% Artinya Kalau kita balik ke sini Ketika harga kena ke sini Untuk turun ke hitam Itu 51% Most likely Daripada Dia naik Kemudian kena merah Nah Kalau teman-teman nanya Mas kenapa kok bahasa Inggris Dicampur-campur bahasa Indonesia Kenapa? Karena saya belajarnya bahasa Inggris Jadi dari awal saya belajarnya bahasa Inggris Terus saya belajar tradingnya juga bahasa Inggris Jadi Kosa kata yang pertama kali muncul di kepala saya adalah Kosa kata bahasa Inggris Jadi Daripada saya mikir-mikir Saya sebutkan dulu bahasa Inggrisnya Baru saya bikin bahasa Indonesia Jadi bukan sok-sokan Inggris Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat value dari situ Karena dulu saya pertama kali belajar konsep ini Semua mentor saya bahasa Inggris Jadi saya dengernya Yang masuk kepala saya itu bahasa Inggris Oke Jadi Kalau di 1 banding 1 Tadi statistiknya teman-teman Ketika harga kena ke entry kita Kemungkinan dia hit TP 1 banding 1 Itu 62% Dibanding kemungkinan dia hit Merah Kalau kita ngambil 1 banding 2 Kemungkinan ketika harga masuk Dan kena 1 banding 2 Garis ini Itu 51% lebih besar Dibanding kemungkinan dia hit yang Sini Yang merah So Kalau kita ingat Kasus kasino tadi Kita sekarang bisa hitung Ekspektasi kita Nah misalnya teman-teman Kalau kita pakai 1 banding 1 Atau 1 banding 2 Ini odds yang bisa teman-teman dapatkan Sekali lagi teman-teman Saya tidak menggunakan angka ini Di sini data yang kita kumpulin 62% dan 51% Misalnya kita turunkan lah Di 1 banding 1 Let's say odds kita cuma 60% Kemungkinan kita benar 60% Kemungkinan kita salah 40% Maka ekspektasi adalah 0,6 Dikali 1 Karena ini 1 banding 1 Dikurangi 0,4 Maka kita punya angka ekspektasi 0,2 Sama kayak tadi ya Kalau seorang kasino Orang yang punya kasino Di permainan rolet Dia punya ekspektasi 0,0526 Oke Artinya dia akan menghasilkan 0,0526 kali Berapapun angka taruhannya Dikali jumlah kelasaksi yang akan terjadi di bulan tersebut Nah Sebagai trader teman-teman Kita bisa menghitung performa kita selama 1 tahun Misalnya Kalau kita sudah tahu Oke Odds kita 60% Dengan 1 banding 1 Artinya kita punya angka ekspektasi 0,2 Nah misalnya teman-teman Setahun kita entry 240 kali 240 kali Artinya kita berasumsi rata-rata Satu bulan kita entry 20 kali Dan sebulan ada 12 Setahun ada 12 bulan Jadi 240 kali entry Nah kalau teman-teman lihat data yang kita kumpulin Ini satu setengah bulan saya entry 53 Satu setengah bulan saya entry 53 Jadi sebulan hampir 40 Artinya kalau kita bilang 20 transaksi per bulan Itu sangat mungkin ya Artinya kalau dalam satu tahun gitu ya Kita entry 240 posisi Dikali angka ekspektasi kita 0,2 Dan risk kita Risk per transaksi 1% Maka Kita bisa dapetin Plus minus 48% Per tahun Nah tergantung balance teman-teman berapa Kalau balance nya 100 juta Ya 48% per tahun Artinya plus minus Teman-teman bisa ekspektasi profit sekitar 48 juta Tentu saja bisa lebih besar Bisa lebih rendah Nah yang menarik adalah Kalau teman-teman Menggunakan RR 1 banding 2 Tadi kita sudah lihat Di sini Win rate nya 51% Dari 53 posisi Nah misalnya deh Kita punya win rate let's say 50% Di 1 banding 2 Maka teman-teman bisa lihat Ekspektasi kita adalah 0,5 Atau 50% Dikali 2 Kenapa? Karena kalau kita benar dapetnya 2 Dikurangi Loss rate kita 0,5 Maka Ekspektasi kita adalah 0,5 Lebih besar ya Kalau ekspektasi 0,5 Artinya apa mas? Artinya Kita most likely Menghasilkan setengah kali Angka yang kita resikokan Oke Kemungkinan besar Kita akan menghasilkan 0,5 kali Berapapun risk per transaksi kita Oke Dengan asumsi yang sama Kita setahun 240 posisi Dan Ekspektasi kita 0,5 Dikali risk kita 1% Setiap kali entry Teman-teman meresokkan 1% dari balance Maka Dalam 1 tahun Teman-teman bisa ekspekt Akunnya bertumbuh 120% Balik lagi Kalau teman-teman saldonya 100 juta Berarti dengan strategi ini Teman-teman bisa dapetin 120 juta Nah teman-teman bisa lihat Ekspektasi kita itu lebih gede Daripada Punya kasino Nah misalnya mas Oke Misalnya Saya mungkin Kita turunin lagi angkanya Mungkin 0,6 Terlalu optimis mas Oke kita turunin 5% Masing-masing misalnya Di 1 banding 1 Let's say win rate kita 55% Artinya Dari 100 posisi Kemungkinan Kita benar itu 55 kali Artinya dalam 1000 posisi Juga kemungkinan Misalnya 55 kali Dan ingat Low of large number Kita bisa aja Walaupun win rate nya 55% Bisa aja Terjadi 4 SL beruntun Bisa terjadi Oke Bisa aja terjadi 4 TP beruntun Kita perlu entry cukup banyak Dengan cara yang sama terus menerus Oke Caranya tadi kita udah share Nah Sekali lagi teman-teman Kalau kita pakai 1 banding 1 Dengan ekspektasi 0,55 Dikali 1 Dikurangi Lost rate kita 0,45 Maka teman-teman bisa lihat Angka ekspektasi kita adalah 0,1 Artinya Kita most likely Akan menghasilkan 0,1 kali Berapapun Risk yang kita gunakan Nah dengan asumsi yang sama 240 dikali 0,1 Tapi misalnya mas Saya risknya lebih gede Saya tipenya Entry 2% dari balance berani Toh Kalaupun 2% dari balance Saya butuh 50 kali salah Untuk margin call Kan gitu ya Nah Kita bisa litung 0,1 Ekspektasi kita Berapa profitnya 240 posisi Dikali 0,1 Ekspektasi Dikali 2% risk Maka kita bisa profit 48% Nah Kalau teman-teman misalnya Menggunakan 1 baring 2 Tetapi win rate-nya Ingat di data kita itu 51% Kita turunkan deh Jadi 45% Kalau win rate kita 45% Di 1 baring 2 Teman-teman Maka ekspektasi kita adalah 0,45 dikali 2 0,9 dikurangi 0,55 Angka ekspektasi kita 0,35 Artinya kita Most likely menghasilkan 0,35 kali Risk per transaksi kita Nah misalnya Setahun tetap 240 posisi Ekspektasinya 0,35 Dan risk yang 1% Teman-teman bisa dapetin 84% per tahun Artinya dengan balance 100 juta Bisa profit sekitar 84 juta Nah mas Saya Kayaknya cocok dengan Angka ini mas Tapi saya pengen Risk yang lebih gede Boleh gak risk yang 2% Boleh-boleh aja Profitnya berapa Kita hitung Total transaksi 240 Ekspektasinya tetap 0,35 Tapi risknya 2% Dikali 2% Maka per tahun Teman-teman bisa Punya potensi menghasilkan 168% Nah So Apa pelajaran yang penting Dari hari ini teman-teman Yang pertama Kesimpulannya adalah Ada namanya Low of large number Artinya untuk dapetin Hasil yang mendekati Angka ini Teman-teman perlu Entry yang sangat banyak Dan dengan cara yang sama Terus menerus Oke Ingat Satu-satunya cara Untuk dapetin hasil konsisten Maka actionnya harus konsisten Supaya actionnya konsisten Maka rule-nya harus Mechanical Rule-nya harus Sama terus menerus Nah kalau teman-teman ingin belajar Bagaimana rule trading yang mechanical Teman-teman silahkan Comment di bawah video ini Nanti teman-teman akan Dibantu sama tim saya Teman-teman bisa tanya Mas gimana caranya Kalau saya ingin belajar Rule yang mechanical Ya Teman-teman nanti akan Dibantu sama tim saya Nah itu pelajaran pertama ya Low of large number Dan juga gunakan rule yang mechanical Yang kedua Pelajarannya adalah Market itu random Tetapi tidak random-random amat Ada pola-pola market tertentu Ada kondisi-kondisi market tertentu Yang Probability-nya tidak 50-50 Nah kalau kita bisa Me-utilize Mengoptimalkan pola-pola tadi Maka Kita bisa punya Outs in our favor Peluangnya Chance-nya akan berada Di pihak kita Dimana Kita punya peluang untuk benar Lebih besar daripada Peluang untuk salah Jadi Kita Become the house Kita jadi seperti house Seperti bandar In fact Secara angka Ini lebih prospecting Daripada mungkin Punya casino Ya bedanya kalau casino kan Yang trading lebih banyak ya Nah So Itu aja teman-teman Untuk video hari ini Mudah-mudahan teman-teman Dapet sesuatu Dapet aha moment Teman-teman Belajar sesuatu Dan kalau teman-teman Merasa video ini bermanfaat Silahkan share video ini Ke sebanyak mungkin Teman-teman yang lain Dan Pastikan teman-teman Follow channel youtube ini Kalau belum follow Dan satu lagi Kalau teman-teman Dapet insight Please share di komen Apa insightnya Apa pelajaran yang teman-teman Dapatkan dari video ini Oke saya Dua Nanggara pamit Dan see you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya